Kelombak Hisbublah menuding Israel menjadi dalang utama dibalik teror ledakan alat komunikasi pager di Lebanon. Diketahui sejumlah pager meledak dan melukai ribuan warga Lebanon, termasuk militan Hisbublah itu sendiri. Tudingan itu dilontarkan Hisbublah, selesai ribuan perangkat komunikasi pager mengalami peretasan cyber. Dikutip dari Tribunews, insiden berdarah ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hisbublah. Militan Lebanon itu mengecam tindakan Israel yang membuat hampir 3.000 orang terluka. Hisbublah pun bersumpah bakal membalas serangan cyber Israel itu. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati turut mengecam serangan tersebut. Ia menganggap tindakan yang dilakukan Israel sebagai pelanggaran serius. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.